Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara bersama saya, Yan Rahman. Ada informasi dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tenggerang, Banten pada Rabu malam. Syahrul Yassin Limpo tiba di Indonesia setelah sempat menghilang dan tak bisa dihubungi. Pesawat Syahrul Yassin Limpo tiba di Indonesia pada pukul 18.00 selewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Saat tiba di Bandara, Mentan terlihat ditemani oleh beberapa orang yang diduga ajudan-ajudannya. Saat hilang kontak dan menghilang, Syahrul berada di Roma, Italia untuk melaksanakan tugas kedinasan. Bendara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahruni membantah informasi bahwa Syahrul Yassin Limpo hilang selesai rumah dinas Mentan digeledah oleh KPK. Syahruni mengklaim diduga Mentan lupa membawa ponsel karena sakit. Menteri Syahrul Yassin Limpo sempat dikabarkan menghilang saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Namun, politisi Nasdem Syahruni mengatakan Mentan belum kembali karena tengah menjalani perawatan karena sakit. Syahruni menduga Syahrul Yassin Limpo mengalami stres selesai rumah dinasnya digeledah oleh KPK sehingga penyakitnya kembali kambuh. Insumsi publik seolah-olah yang disampaikan oleh Womentan hilang lah, itu enggak benar. Bahwa kan kita ini kadang handphone suka ketinggalan lah atau memang keadaan kita lagi tidak memungkinkan pegang handphone. Nah, itulah menyebabkan mungkin tidak ada komunikasi. Jadi, setelah penggeledahan mungkin dia dapat informasi dan akhirnya ya kita maklumin bahwa stres sekali, kambuh prostatnya. Nah, mungkin dia berobat untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk menyembuhkan prostatnya dia. Kan kalau orang prostat kayak Om Mian tuh kan susah, kasihan dia enggak bisa gerak, kayak gitu. Jadi bukan karena hilang atau menghindar untuk kembali ke tanah aneh, enggak.